Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas gaming room dari CRDroid. CRDroid memang terkenal dengan performa gamingnya yang ngebut dan enteng. Dan disini saya udah siapin beberapa game, nanti kita akan lihat seberapa kenceng performa dari OS ini. Oke, perkenalkan ini adalah CRDroid versi 7.13 dengan base Android 11. OS ini menggunakan kernel 4.4.278 Ultron. Pertama disini kita bahas dulu untuk display interface dan juga fitur-fiturnya. Di bagian depan disini kita langsung disambut selamat datang di CRDroid. Untuk tampilan launcher, kemudian status bar, volume bar, dan recent app. Masih sama aja dengan versi CRDroid sebelum-sebelumnya. Terlihat simpel dan menurut saya terkesan kaku sih. Namun tenang guys, di bagian setting sudah tersedia menu pengaturan CRDroid. Dimana di dalamnya kita bisa melakukan kustomisasi tampilan HP kita. Disini lengkap banget untuk menunya, kita bisa merubah-rubah tampilan dari status bar, kemudian setelan cepat, lock screen, navigasi, notifikasi, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk urusan kustomisasi disini komplit banget. Oke, kita intip di bagian penyimpanannya. Untuk sistem disini memakan 11GB, cukup gede banget. Dan pastinya ini cukup nyesek banget kalau kita menggunakan HP yang RAM 332GB. Oke, langsung aja kita bahas di bagian performanya guys. Untuk multitasking sosial media disini lancar banget. Sampai saat ini saya belum menemukan adanya aplikasi yang force close secara tiba-tiba. Dan untuk hasilitas performanya sebagai berikut. Pertama disini saya tes dengan menggunakan Antutu Benchmark, skor yang didapetin yaitu 146.025, skor yang cukup tinggi. Kemudian saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 277 untuk single core dan 1035 untuk multi core-nya. Kemudian kita tes dengan menggunakan GPU Benchmark, OS ini dapat skor 433.200. Kemudian saya tes dengan menggunakan Sipu Throttling dan berikut hasilnya. Untuk grafiknya disini cukup bagus, dia cukup stabil dan cukup tinggi di awal-awal pengetesan. Namun di pertengahan pengetesan disini ada beberapa kali performanya itu jatuh. Namun untuk performanya disini tinggi banget, maksimalnya ada di 133.150 Gips, rata-ratanya ada di 19.835 Gips, dan minimalnya ada di 91.873 Gips. Performa yang cukup bagus guys. Oke, langsung kita tes untuk gaming. Pertama disini saya mainkan Asphalt 9, untuk grafik yang saya dapetin ada di low. Game ini berjalan cukup enteng banget. Saya pakai bermain hingga beberapa ronde, gamenya masih berjalan dengan lancar. Saya belum menemukan adanya force close ataupun ngelag parah di game ini. Ya, cuma sekedar ngelag-ngelag 0, sekian detik aja dan itu jarang banget. Oh ya, selama bermain game Asphalt 9, untuk fps meternya itu menunjukkan stabil di 30 fps. Lanjut kita mainkan PUBG Mobile. Untuk settingan grafik disini saya dapet di HD dan High FPS. Atau kita juga bisa bermain di Smooth dan High FPS juga guys. Game ini juga berjalan cukup lancar. Kemudian ketemu pemain lain juga masih lancar jaya. Sampai saat ini saya belum menemukan adanya force close di game PUBG Mobile. Pokoknya lancar banget deh untuk game PUBG Mobile. Oh ya, untuk fps meter disini menunjukkan rata-rata ada di 30 fps. Ya, beberapa momen untuk fpsnya itu sempat turun di 27 fps guys. Lanjut kita mainkan Call of Duty Mobile. Untuk grafiknya disini saya setting di Medium dan fpsnya ada di High. Game ini berjalan dengan lancar. Saya pakai main hingga beberapa menit belum ada force close di game ini. Ataupun ngelag-ngelag parah itu belum saya temui. Ketemu dengan beberapa musuh juga masih berjalan cukup lancar guys. Tidak ada ngelag-ngelag yang parah banget. Untuk fps meter menunjukkan stabil di 30 fps. Namun beberapa saat fpsnya itu sempat turun di 25 fps juga. Ya, secara keseluruhan untuk bermain game di OS ini saya cukup puas banget. Lanjut kita mainkan Genshin Impact. Game yang cukup berat banget. Untuk grafiknya disini saya setting di terendah. Dan gaming experience di OS ini mantep banget guys. Genshin Impact berjalan dengan lancar jaya. Ketemu dengan perombongan monster masih berjalan dengan lancar. Ya, beberapa momen disini saya masih menemukan adanya yang ngelag-ngelag tipis gitu guys. Untuk fps meter rata-rata disini saya dapat di 20 fps. Namun di beberapa waktu fpsnya itu juga sempat turun hingga di 15 fps. Lanjut untuk manajemen daya. Disini saya puas banget untuk manajemen daya OS ini. Baterainya jadi irit banget guys. Disini saya pakai bermain game 8 menit. Untuk baterainya itu berkurang 2% aja. Irit banget. Lanjut kita bahas di bagian bug. Nah disini saya menemukan bug yang tidak terlalu mengganggu sih. Yaitu adanya suara elektrik atau suara listrik saat kita bermain game. Seperti pada saat kita bermain Call of Duty Mobile, Genshin Impact, ataupun Fakish Mobile. Namun saat kita pakai untuk bermain social media atau nonton video di Youtube. Untuk speakernya itu normal-normal aja. Tidak ada suara elektrik atau suara listriknya. Nah untuk kesimpulan OS ini performanya mantep banget. Apabila kalian cari-cari OS untuk gaming, bisa nih cobain OS ini. Lanjut untuk penginstalan. Disini pertama kita masuk di recovery. Dan saya pakai Orange Vogue Recovery. Kemudian kita pilih di web. Kita pilih Delphic Change Data System dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah proses web data selesai, disini kita masuk di file. Dan kita pilih untuk file OS kita. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, disini kita masuk lagi ke file. Dan kita pilih untuk file gaps kita. Disini saya pakai nick gaps ya guys. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah proses penginstalan selesai, disini kita bisa langsung pilih reboot system. Dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oke, itu untuk review dari CR Droid versi 7.13. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Kalau tidak suka, klik aja tombol di slide-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.